Api diketahui mulai berkobar sekitar pukul setengah 12 siang dari dek kapal bagian atas yang sedang melakukan perbaikan di pelabuhan Tanjung Mas. Si jago merah langsung melahap sebagian badan kapal panorama Nusantara yang tengah diparkir. Kebakaran terjadi saat petugas kapal tengah beristirahat. Petugas pemadam sempat kesulitan lantaran angin bertiup kencang. Kebakaran diduga akibat percikan api las saat proses pergantian plat di bagian dek atas. Sejumlah jendela kapal terpaksa dipecahkan agar asap keluar. Rumahnya penyebabnya itu adalah panas dari repleting. Jadi ada penggantian plat di bagian atas. Kemudian di bawahnya itu ada pelabun. Penyebabnya dari situ. Jadi penyebabnya dari kerjaan panas itu. Penyebabnya dari penyebabnya dari penyebabnya. Penyebabnya dari penyebabnya dari penyebabnya. Penyebabnya dari penyebabnya dari penyebabnya ini adalah sekitar jam 11.30. Itu di bagian mana Pak? Di atas, di geladak bagian atas. Sebelahan berapa? Paling atas. Paling atas. Oh ada perbaikan? Enggak ada. Otoritas pelabuhan akan memanggil PT Janata Marina Indah selaku pemilih galangan kapal 7 unit mobil pemadam dan 2 kapal pemadam dikerahkan untuk kendalikan api Yusuf Fangara melaporkan untuk NET